Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga sahabatku semua senantiasa selalu dalam perlindungan Allah SWT dan dalam kondisi yang bahagia cerah ceria selalu, insyaallah. Masih bersama saya Arum Ambiya Nasari. Sahabatku, kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai bagaimana sih Rasulullah SAW menanggapi tentang mental health issue atau isu kesehatan mental. Sahabatku, walaupun mental health itu sudah menjadi topik pembahasan yang sedang ramai dibicarakan saat ini, terutama khususnya ketika dalam masa pandemi ini. Tapi ada juga loh beberapa kalangan, orang muslim juga, yang menganggap mental health issue ini tuh bukan hal yang penting, bukan hal yang butuh untuk digembar-gemborkan. beberapa dari mereka itu menganggap bahwa mental health ini adalah sesuatu yang dikarang oleh orang-orang barat. Ada juga mereka yang menganggap bahwa sebetulnya yang dibutuhkan muslim itu, butuhkan manusia itu adalah keimanan. Ketika keimanan seseorang itu tinggi, baik, maka dia tidak akan stres. Atau ketika seorang itu stres, maka itu artinya keimanannya dipertanyakan atau keimanannya itu rendah. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah itu tidak pernah menemui terapis, sehingga dianggap bahwa tindakan menemui seorang terapis itu adalah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Padahal terapisnya Rasulullah itu adalah Allah langsung ya. Dan Rasulullah adalah terapis mental yang sangat-sangat dicari oleh banyak orang ketika itu karena beliau banyak sekali menerima pengaduan, menerima keluh kesah, bahkan orang-orang yang curhat kepada beliau. Oke, sahabatku yang juga luput dari perhatian kita semua adalah bahwa Rasulullah pun, walaupun Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, Rasulullah pilihan Rasulullah adalah, Rasulullah adalah Nabi-Nabi kita ya, itu adalah orang-orang pilihan Allah yang memang memiliki banyak sekali keistimewaan, tapi sebagai manusia biasa, mereka juga, beliau-beliau itu juga pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang mengguncang batin beliau-beliau. dan hal itu diceritakan di Al-Quran, diceritakan, tertulis jelas sekali diceritakan di Al-Quran, bahkan kisahnya ada juga yang tertulis di hadis Rasulullah, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah itu sendiri. Lalu kemudian setelah jaman para Nabi dan Rasul itu, karena sudah dibukukan, sudah dicatatkan di Al-Quran dan di hadis, itu menjadi rujukan. rujukan oleh generasi muslim setelahnya, untuk ketika ada isu mental health, itu kita mengkaji, menemukan, mengkaji, mengklasifikasikan, lalu kemudian menjadi rujukan untuk memberikan treatment atau pengobatan pada isu-isu kesehatan mental tersebut. Sahabatku, ada banyak peristiwa, peristiwa yang mengguncang batin para Nabi dan Rasul kita, yang tercatat di Al-Quran. Salah satu yang terkenal adalah peristiwa tahun duka, atau Azmul Husni. Tahun duka ini terjadi di sekitar tahun 619 Masehi, atau tahun ke-10 Kenabian Muhammad SAW. Pada tahun tersebut, Rasulullah kehilangan dua orang penting sekaligus. Dua orang penting dalam kehidupan Rasulullah, yaitu istri beliau, Khadijah R.A, dan paman sekaligus pelindung beliau, yaitu Abu Talib. Lalu kemudian sebelum kejadian tahun duka tersebut, itu ada peristiwa pemboikotan ekonomi. Yang pastinya peristiwa tersebut juga memberikan dampak-dampak yang sangat luar biasa terhadap mental Rasulullah. Di Al-Quran juga mengisahkan kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dan bagaimana sang ayah, yaitu Nabi Yaakub, mendapatkan ujian sakit-sakit fisik luar biasa akibat kehilangan putranya, akibat Nabi Yusuf yang hilang untuk beberapa saat. Kondisi kejiwaan Nabi Yaakub berhubungan erat dengan kondisi kesehatan fisik atau jasmaninya Nabi Yaakub. Sebagai seorang Rasul, sebagai seorang Nabi, Nabi Yaakub sudah pasti beliau memohon kekuatan batin kepada Allah SWT. Namun sebagai seorang ayah, beliau adalah manusia biasa. Beliau adalah manusia biasa yang juga merasakan sedih luar biasa akibat kehilangan anaknya. Fenomena yang terjadi pada Nabi Yaakub, bagaimana kondisi psikis atau mental Nabi Yaakub diakibatkan kesedihan yang mendalam, kehilangan anak, berdampak di kesehatan, berdampak pada kesehatan fisik Nabi Yaakub ketika itu buta. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kondisi psikosomatis seseorang. Untuk kondisi psikosomatis Nabi Yaakub nantinya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Insya Allah. Lalu, bagaimana Allah bagaimana Allah memerintahkan kita semua melalui Al-Quran untuk memanajemeni serta mengatasi kesedihan ataupun guncangan mental tersebut yang terjadi pada diri kita. Di Al-Quran Rasulullah pernah bercerita ada orang-orang badui, Arab badui, orang-orang Arab badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, Ya Rasulullah, haruskah kita mencari pengobatan? Lalu beliau menjawab, Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, carilah obat, karena Allah dalam keagungannya itu tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menjadikan untuknya obatnya. Kecuali satu penyakit, yaitu penyakit usia tua atau pikun. Sahabatku, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika dihadapkan pada permasalahan mental health, ada beberapa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah reframing. Rasulullah memberikan bingkai makna yang lain, yang berbeda terhadap satu peristiwa tertentu. Dikisahkan, Rasulullah berkata kepada seseorang yang mendatangi beliau, kemudian mengadukan tentang penderitaannya. Ya Rasulullah, saya ini menderita sekali ujian demi ujian, datang kepada diri saya dan keluarga saya. Apakah saya sedang dikutuk oleh Tuhan saya, oleh Tuhanmu? Lalu kemudian Rasulullah memberikan kalimat, kalimat yang menguatkan bahwa kesedihan dan ujian dari Allah SWT adalah bentuk kasih sayang. Dalam sebuah hadis kutsi, Allah SWT berfirman yang artinya, jika aku mencintai seorang hamba, maka aku turunkan ujian berupa kesulitan dan kesempitan kepada hamba tersebut. Hal itu, agar ia memohon kepadaku agar ujian dapat diangkat darinya melalui doa-doa yang dipanjatkan. Yang Rasulullah katakan itu, yang Rasulullah sampaikan kepada hambanya itu, yang datang kepadanya, itu merupakan bentuk dari reframing. Lalu kemudian yang kedua, Rasulullah mengakui, mengajarkan kita untuk mengakui dan menerima serta melepaskan secara mandiri, bisa juga di level tertentu, itu mencari bantuan orang lain terhadap semua kegundahan dan kondisi mental yang sedang dialami. mengakui, menerima, serta melepaskan. Suatu ketika, Rasulullah s.a.w. begitu sedih, sangat sedih sekali dengan kematian putranya. Putra beliau yang bernama Ibrahim itu meninggal, wafat. Ibrahim adalah putra beliau satu-satunya. dua putra beliau sebelumnya sudah meninggal juga. Lalu kemudian Rasulullah memangku jasad Ibrahim sambil memandangi jasad Ibrahim tersebut. Hatinya remuk redam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, Wahai Ibrahim kami tidak dapat menolongmu dari kendak Allah. Allah mentakdirkan kematian kepadamu. Kami tidak bisa menolongmu. Melihat kesedihan Rasulullah yang sangat mendalam, kaum muslimin ketika itu turut berduka cita. Turut berduka. Bersedih. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Lalu kemudian beberapa orang sahabat yang melihat kaum muslimin yang bersedih tersebut lalu melarang. Memberikan larangan kepada kaum muslimin untuk tidak boleh bersedih. Jangan menangis seperti itu. Melihat hal tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda, Aku tidak melarang orang berduka cita. tapi yang kularang adalah menangis dengan suara keras. Apa yang kamu lihat dalam diriku sekarang ini adalah pengaruh cinta kasih di dalam hati. Orang yang tiada menunjukkan kasih sayang maka orang lain pun tidak akan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Perkataan Rasulullah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa baik sekali ketika kita itu mengakui kesedihan yang sedang dialami oleh kita. Mengakui segala bentuk-bentuk emosi negatif yang sedang dirasakan oleh kita. Lalu kemudian kita memohon kepada Allah untuk melepaskan untuk melepaskan kesedihan tersebut. Bersamaan dengan kematian Ibrahim terjadi pula gerhana matahari. Lalu kaum muslimin menganggap bahwa peristiwa itu adalah suatu mukzizah. Mereka menganggap gerhana matahari itu terjadi karena ada hubungannya dengan kematian Ibrahim. Mendengar hal itu Rasulullah menemui kaum muslimin dan menegaskan bahwa terjadinya gerhana matahari bukan dikarenakan kematian Ibrahim. Rasulullah bersabda seperti ini matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian atau hidup seseorang. Kalau kalian melihat hal itu maka berlindunglah kalian kepada Allah melalui zikir dan doa. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Sahabatku sungguh besar sungguh besar suatu jiwa yang tiada tara. Kebesaran jiwa yang tiada tara yang dimiliki oleh Rasulullah dimana ketika kondisi jiwa Rasulullah itu batin Rasulullah itu mentalnya sedang down karena kematian anak kesayangannya putra kesayangannya di waktu yang bersamaan tetap bisa fokus konsentrasi menjalankan tugas mulianya dalam membentuk akidah kepada kaumnya. Luar biasanya Rasulullah ya. Lalu yang ketiga Rasulullah mengajarkan cara mengatasi emosi negatif dengan berpindah posisi tubuh berpindah posisi tubuh ya. Ketika seseorang itu mengalami suatu kemarahan merasakan suatu kemarahan dalam posisi yang berdiri maka diminta untuk duduk. Ketika duduk belum hilang marahnya maka berbaring. Ketika berbaring pun belum hilang marahnya maka berbudu lalu sholat dua rokaan. Rasulullah meminta seseorang itu untuk berpindah posisi untuk menghilangkan emosi negatifnya atau emosi marahnya itu. Lalu keempat Rasulullah meminta kita untuk menerapkan life balancing. Life balancing. Balancing kehidupan yang balance, yang seimbang. Rasul meminta kita untuk hidup dalam keseimbangan agar menjadi manusia yang sehat secara fisik dan sehat secara mental. Di sini ada kisah kisah Abu Darda Abu Darda itu salah satu sahabat Rasulullah yang Masya Allah luar biasa intensitas ibadahnya itu sangat rajin sekali ibadah sampai dia tidak mementingkan tidak mau makan tidak makan tidak menghiraukan tamu dia sampai meninggalkan tamu ketika ada tamu waktu sholatnya itu tiba dia langsung meninggalkan tamu begitu saja bahkan Abu Darda ini meninggalkan hak-hak istrinya dan keluarganya ketika itu Abu Darda ditegurnya oleh Salman Al-Farisi yang ketika itu dipersaudarakan oleh Rasulullah jadi Salman Al-Farisi ini menasihatkan Abu Darda untuk penuhilah hak-hak Allah setelah itu penuhilah hak-hak diri sendiri penuhilah hak-hak tamumu penuhilah hak-hak keluargamu istri dan anak-anakmu disini Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang balance yang seimbang antara beribadah dengan memenuhi hak-hak pribadi dan orang lain lalu kemudian yang kelima Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk mengkonsumsi makanan sehat dan menyehatkan bagi tubuh dan juga mental kita dari Aisyah radiyallahu'anj beliau mengatakan bahwasannya Aisyah pernah melihat Rasulullah ketika itu didatangi oleh orang-orang yang sedang mengalami kegundahan hati lalu menyuguhkan susu dan kurma lalu kemudian Aisyah pernah mengalami sendiri keadaan atau kondisi ada seseorang ada seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya yang meninggal syahid di medan perang lalu wanita tersebut bersedih bersedih berduka luar biasa sedihnya dan Aisyah ketika itu Aisyah radiyallahu'anj ketika itu memerintahkan beberapa wanita yang ada di situ untuk membuatkan sepanci talbina talbina itu adalah makanan semacam sup sup dari tepung gandum lalu di situ ada dagingnya lalu ada kisnis ada kisnis dan ditambahkan madu diseram madu setelah itu Aisyah meminta talbina yang sudah dibuatkan itu diberikan kepada keluarga yang kepala keluarganya wafat itu artinya istri dan anak-anaknya lalu kemudian disuguhi juga ada namanya makanan syarid syarid itu adalah semacam sup juga tapi disitu ada sayur-sayuran dan daging-daging potong-potongan daging yang besar-besar lalu Aisyah berkata kepada wanita yang suaminya meninggal itu sambil menyuguhkan talbina tadi makanlah ini sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda talbina itu menguatkan orang yang sakit dan menghilangkan kesedihan yang diakibatkan oleh mental kesedihan yang diakibatkan dan yang disebabkan oleh kondisi psikis seseorang sahabatku itu artinya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk yes betul kita memang ketika dalam kondisi terpuruk kondisi mental yang terpuruk psikologi yang terpuruk kita memohon kepada Allah meminta solusi tapi di bersamaan dengan itu di masa bersamaan dengan itu kita diminta untuk juga melakukan ikhtiar-ikhtiar salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan dengan melakukan tindakan yang berhubungan dengan fisik juga dan di level tertentu silahkan datang kepada ahli yang orang-orang yang memang ahli dalam hal kesehatan mental ketika zaman Rasulullah Rasulullah sendirilah yang menjadi terapis mentalnya ketika banyak sahabat umatnya yang mengalami gunjangan batin mereka-mereka datang mencari meminta solusi kepada Rasulullah meminta doa dan solusi kepada Rasulullah nah kondisi saat ini silahkan sahabatku mendatangi orang-orang yang memang ahli atau bidangnya itu di kesehatan mental demikian sebelum saya tutup saya akan saya akan tutup video ini dengan surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya adalah sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar tentunya bersabar di sini bukan hanya bersabar diam menerima takdir dan hanya menunggu bantuan dari Allah tapi sabar di sini adalah sabar yang Allah ridhoi yaitu berikhtiar mencari solusi tentunya solusi yang sesuai dengan syariat Allah baik cukup sekian nantikan video kami berikutnya mengenai mental health Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh